Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Kami dari kugus tugas, pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan Pada sore hari ini menyampaikan update terkait dengan kondisi COVID-19 di Kalimantan Selatan Saat ini orang dalam pemantauan berjumlah 1.162 orang Ada kenaikan 19 ODP dari kemarin yang berjumlah 1.143 Kemudian pasien dalam pengawasan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Sebanyak 7 pasien Ada pun yang positif Hari ini terkonfirmasi bertambah 4 kasus Sehingga jumlahnya menjadi 5 kasus Kematian 0 Oleh karena itu saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Berjumlah 12 pasien Dengan dincian Banjarmasin 3 PDP dan 2 konfirmasi positif Masuk yang pertama konfirmasi Kemudian Banjarbaru 2 PDP Kabupaten Banjar 1 PDP dan 2 terkonfirmasi positif Kulu Sungai Selatan 1 PDP dan Tabalong 1 terkonfirmasi positif Kasus yang terkonfirmasi positif Yang lama Ulin 1 kondisi semakin membaik Kemudian ada peningkatan dari ODP menjadi PDP Kemudian saat ini juga terkonfirmasi positif Yaitu Ulin 9 Wanita 50 tahun dari Martapura Kemudian yang ketiga Yang juga terkonfirmasi positif Ulin 10 Laki-laki 45 tahun dari Martapura Dan kondisinya saat ini masih ada batuk Namun sesak berkurang Kemudian yang berikutnya juga terkonfirmasi positif Adalah Ulin 11 Laki-laki 56 tahun Dari rujukan Banjarmasin Ini adalah hari ke-8 dalam perawatan Kondisi masih ada sesak nafas Dan yang terakhir yang ke-5 Ulin 13 Laki-laki Usia 21 tahun Dan ini juga hari ke-8 Kunjukan dari Tabalong Kondisi masih ada batuk dan masih sesak nafas Selanjutnya terkait dengan kondisi PDP Di rumah sakit umum daerah Ulin Yang pertama Ulin 14 Wanita 36 tahun Dari Hulu Sungai Selatan Kondisinya stabil Kemudian Ulin 15 Laki-laki 41 tahun Dari Kabupaten Banjar Masih ada demam dan masih agak sesak nafas Selanjutnya Ulin 19 Ini adalah hari ke-3 Wanita 33 tahun Dari rujukan Banjarbaru Perawatan hari ke-4 Kondisi stabil Dan Tidak ada keluhan Selanjutnya Ulin 20 Laki-laki 66 tahun Dari Ujukan Banjarbaru Hari ke-3 Dalam perawatan Masih ada kondisi Dengan batuk Kemudian juga Masih lemah Selanjutnya Ulin 21 Laki-laki Anak laki-laki Satu tahun Dari Banjarmasin Masih Demam Dan masih Ada batuk Pilatnya Kemudian juga Ulin 22 Laki-laki Anak laki-laki Sia 3 tahun Dari Banjarmasin Perawatan hari ke-3 Kondisinya Masih Batuk-batuk Dan Ada Pilat Nah selanjutnya Ada satu tambahan Ulin 23 Laki-laki Sia 47 Tahun Dari Banjarmasin Dan ini Dalam kondisi Yang ada batuk Kemudian Masih Ada setak nafas Dan ini Ruayat perjalanan Dari Surabaya Kemudian Kami juga Informasikan PDP yang Kemarin Meninggal Pada Tanggal 29 Maret 2020 Yaitu Ulin 12 Kemarin Dan juga Ada hasil Laboratorium Saat ini Dan hasil Laboratoriumnya Menunjukkan hasil Laboratorium yang Negatif Nah itulah adalah Beberapa hal Terkait dengan update Baik yang Saat ini Terkonfirmasi Positif Maupun yang Dalam status Pasien dalam Pengawasan Ada beberapa hal Yang juga ditanyakan oleh Teman-teman Wartawan Di antaranya adalah Bagaimana Kebijakan Karantina Wilayah Dan Ini Tentu saja Masih dalam Rumusan-rumusan Kebijakan Oleh karena itu Saat ini Tim Gugus Tugas Masih dalam Proses Membuat Perumusan Dan Nanti Kebijakan Akan diambil oleh Kepala Daerah Kemudian Apakah Dilakukan Tracking Terkait Dengan Kasus Yang meninggal Di Balikpapan 10 Di Kalimantan Selatan Tentu saja Sebelum Adanya Kasus Yang meninggal Pada Saat Sudah Masuk Dalam PDP Teman-teman Kami Surveilan Telah Melakukan Upaya Tracking Dan Memetakan Dan Ini Semakin Masif Juga Dilakukan Dalam Upaya Menemukan Kontak-kontak Erat Yang Kemungkinan Terjadi Di Kelompok-kelompok Atau Orang-orang Yang Dekat Dengan Kontak Positif Tersebut Beberapa Kabar Yang Juga Disampaikan Ada Kabar-kabar Yang Juga Yang Tidak Benar Oleh Karena Itu Kami Tidak Menanggapi Hal-hal Yang Terkait Dengan Yang Tidak Perlu Dikonfirmasikan Nah Selanjutnya Terkait Dengan Sudah Dilakukan Di beberapa Tempat Rapi Tes Terutama Ada Kontak Ada Beberapa Yang Sudah Kita Lakukan Di Di antaranya Kelompok 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 Dikarantinakan Dalam Satu Kelompok Ada 15 Yang Diambil Dan Hasilnya Semua Non Reaktif Nah Kita Juga Masih Menunggu Laporan Teman 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 Di 13 Kabupaten Kota Untuk Melakukan Pelaporan Kepada Orang Dengan Pemantauan Dengan Gejala Klinis Kemudian PDP Dan Orang-orang Yang Kontak Rat Dengan Kasus Positif Oleh Karena Itu Kami Saat Ini Menunggu Hasil Laporan Pelaksanaan Lapid Tes Yang Juga Dilakukan Di 13 Kabupaten Kota Selanjutnya Terkait Dengan Kapan Mulai Diberlakukannya Atau Mulai Bisa Beroperasi BBTKL PP Kami Saat Ini Juga Sedang Menunggu Informasi Dari Teman-teman BBTKL PP Yang Kemarin Disampaikan Tinggal Menunggu Regensianya Mudah-mudahan Dalam Minggu-minggu Ini Kita Sudah Dapat Melakukan Pemeriksaan Konfirmasi COVID-19 Ini Sehingga Bisa Lebih Cepat Dalam Melakukan Tindakan-tindakan Dengan Hasil Yang Sudah Apakah Itu Negatif Maupun Terkonfirmasi Positif Demikian Update Yang Kita Sampaikan Pada Sore Hari Ini Mudah-mudahan Kita Semua Selalu Dalam Lindungan Allah Terhindar Dari Segala Marah Bahaya Dan Sekali lagi Mohon Untuk Selalu Menaati Apa yang Menjadi Himbawan Maupun Edaran Yang disampaikan Oleh Pimpinan kita Pala daerah Agar Tetap Menjaga Jarak Dan Bagi yang Melakukan Isolasi Mandiri Untuk Betul-betul Taat Mengikuti Sarat Atau Ketentuan Isolasi Mandiri Untuk Tetap Tinggal Di rumah Demikian Yang dapat Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh